Hezbollah kembali menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel, IDF, di perbatasan Lebanon bagian selatan. Serangan itu menargetkan peralatan mata-mata di Birkat Rizah dan Al-Jardah. Detik-detik serangan Hezbollah diunggah di telegram pada Minggu 8 September. Terlihat seorang pejuang Hezbollah berkamuflase di antara semak-semak. Ia pun meluncurkan serangan proyektil yang seperti bola api. Proyektil itu mampu mengenai mata-mata Israel tepat sasaran hingga meledak dahsyat. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Eski Eigi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Eigi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Eigi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran masa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut hingga peluru tajam. Kepatian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikejam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Eigi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Warga Israel marah dan mengusir Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Benkvir dari sebuah pantai di Tel Aviv. Itamar Benkvir diusir dari pantai tersebut di Tel Aviv oleh puluhan warga Israel, Jumat 6 Agustus 2024. Warga Israel itu juga menyebut Benkvir sebagai pembunuh. Anda berjalan di laut di sini sementara orang-orang yang diculik dibunuh di Gaza, ujar warga Israel tersebut, sambil merekam aktivitas Benkvir di pantai tersebut. Menteri sayap kanan tersebut rupanya baru saja tiba bersama anggota keluarganya ketika sekelompok pengunjung pantai mulai berteriak padanya untuk meninggalkan pantai, mengutip Palestine Chronicle. Menteri kemudian dikawal oleh pasukan keamanan. Sementara The Times of Israel melaporkan, seorang wanita Israel ditangkap dan diinterogasi karena melemparkan segenggam pasir ke arah Menteri sayap kanan tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!